Halo semuanya, welcome to storytime Nah, untuk segmen storytime ini guys Kemarin aku tuh buat polling kan yang Apa namanya, kasihi topik Aku kasih topik yang mana yang dianggap paling menarik gitu Dan ternyata tuh banyak yang milih topik nomor 2 Yaitu tentang kenapa sih beli rumah di Australia itu bisa rugi Mungkin banyak yang penasaran ya Karena kan di Indonesia itu pada umumnya Kalau beli properti itu pasti kayak untung kayak gitu Bahkan tiap 1 tahun itu naik 10% atau berapa persen gitu Terus udah kayak rahasia umum dan digembar-gemborkan lah istilahnya Kalau apa namanya properti itu investasi yang bagus kayak gitu Nah, aku sendiri juga sebenarnya penasaran waktu itu juga sama Kok heran kayak gitu Kok bisa beli rumah di Australia itu bisa rugi Nah, sebenarnya guys topik ini tuh juga muncul di pikiranku itu karena ke apa istilahnya Keheranan ku, keshockanku, ke ya terheran-heran gitulah kok Bisa sih orang beli rumah di Australia bukannya untung tambah rugi Padahal itu sudah dimiliki 10 tahun, 6 tahun, 7 tahun Tapi dijual kok bukannya tambah untung banyak tapi tambah rugi Kok bisa seperti itu, kayak gitu Kenapa aku bisa terheran-heran itu awalnya tuh dari Aku tuh ngobrol-ngobrol sama ibu mertua Nah, kita ngobrol-ngobrol gitu kan Dia tuh cerita-cerita kalau rumah yang aku tempatin ini Apa namanya dulu itu ibu mertua itu belinya itu sudah lama sekali Sudah dari tahun 2008 Jadi, sudah 10 tahun lebih gitu lah Nah, terus Apa namanya akun Aku langsung nyeplos Wah, berarti ini ya Kalau sudah belinya dari Apa namanya 10 tahun lebih yang lalu Berarti kan Pasti harganya itu Apa namanya Sudah melonjak naik ya Kayak gitu Terus Ternyata Dia bilangnya gimana Not really Maybe it's the estimate Like around the same The price Langsung Aku langsung Hah? Sudah 10 tahun yang lalu Yang bener aja Masa Harganya gak naik Kayak gitu kan Terus Lagi ngobrol sama temanku Dari Darwin Yang dia baru aja jual rumahnya Jadi dia pindah ke purse Tahun 2021 ini Dia barusan jual rumahnya Dia kan cerita Katanya beli rumah itu Dari 6 atau 7 tahun yang lalu Gitu lah Nah, terus Dia kan barusan dijual Apa namanya Aku kan langsung ini Apa namanya Ya, biasalah ya Kalau orang cerita Habis jual rumah kan langsung Wah, pasti ini ya Apa namanya Ini harganya Pasti sudah Melonjak naik ya Kalau belinya sudah dari 6 atau 7 tahun yang lalu Nah, ternyata temanku ini Malah jawabnya Apa namanya Untung apa Apa namanya Malah rugi Kayak gitu Tapi untungnya gak Rugi-rugi banyak Kalau misalkan dijual Sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu Ruginya itu malah Makin banyak Tapi karena jualnya itu Tahun ini Rugi Tapi ruginya itu Gak banyak gitu loh Cuman rugi sedikit Kayak gitu Karena harga rumah itu Habis Apa namanya Naik karena Pandemi ini Kayak gitu Terus Cerita-cerita sama suami Terus Cerita-cerita sama suami itu Ntar Nambil lombok Nah, terus cerita-cerita sama suami kan Malah Suami malah cerita Apa namanya Kalau Dia punya teman Dari Tinggal di Karata Juga beli rumah itu Sudah sekitar 10 tahunan yang lalu Sekitar 10 tahun lebih Yang lalu gitu Jadi waktu itu Dia itu cerita-cerita Kalau misalkan jual rumahnya Itu harganya itu sudah Ini Apa namanya Rugi besar Sudah Anjlok parah Sudah Anjloknya itu Turunnya itu Sampai berpuluh Berpuluh-puluh persen Kayak gitu Dibandingkan harga belinya yang Dia itu beli itu Sudah Sekitar 10 tahunan yang lalu juga Kayak gitu Oke, aku pengen tau Kenapa Kok bisa langsung terheran-heran Gitu loh guys Kok bisa sih Aku langsung tanya Tanya-tanya kan Sama suami Kayak gitu Kok bisa What happening Apa yang menyebabkan Kok bisa Mereka itu Bukannya untung Tambah rugi Kalau di Indonesia itu Kalau beli rumah itu ya Setauku itu Pastinya untung Gak gitu Pastinya itu Kayak investasi Gitu loh Beri properti Nah ternyata Kata suami itu Sejarahnya itu Ada Gitu Usut punya usut Cerita-punya cerita Itu Dari tahun 2000an Itu Di Australia Itu ada Mining Apa ya Resources Boom Atau mungkin Bisa disebut Ini juga sih Apa Mining boom Gitu lah Karena Pada saat itu Australia itu lagi Apa namanya Menggalakkan Apa Mau memulai Mengerjakan Project Mega project lah Untuk Apa namanya Pembangunan industri Mining di Australia Sepertinya Gitu Nah pada waktu itu Terutama juga Di Perth Itu juga Termasuk Apa Dibangun sarana Dan prasarananya Di Perth Gitu kan Di Perth Ini kan banyak Juga perusahaan tambang Terus Apa namanya Karata Gitu Darwin Juga Itu juga Apa namanya Salah satu Beberapa kota Di Australia Ini yang Istilahnya Berhubungan dengan Pertambangan lah Gitu Mereka itu Mulai menggalakkan Untuk industri Mining Jadi otomatis Si perusahaan Mining ini Harus Mendatangkan Banyak Pekerja Dari Mana-mana Karena otomatis Disini Kekurangan Pekerja Termasuk Yang mungkin Yang punya Skill juga Jadi Mendatangkan Dari Luar kota Bahkan Mungkin Dari luar negeri Juga Didatangkan Ke Australia Untuk Menjalankan Proyek Konstruksinya Perusahaan Mining ini Karena kan Mereka Untuk Membangun Apa namanya Mining ini Mereka itu Harus Istilahnya Membangun Infrastruktur Dari mungkin Bisa jadi itu Kayak kantornya Bisa jadi itu Apa namanya Sarana-prasarana Jalanya Ataupun Perlet-perletannya Ataupun Juga Areanya Jadi Untuk Pengbangunan Itu Itu merupakan Suatu Kayak Proyek Yang sangat Besar Mega Project Istilahnya Kayak Gitu Sehingga Orang itu Berdatangan Ke Perse Beribu-ribu Orang Sehingga Populasinya Di Perse Yang waktu itu Bisa dibilang Sepi Berubah jadi Kayak rame Banyak orang yang datang Jadi populasi Yang ada di Perse Ini meningkat Nah Dengan adanya Populasi Yang meningkat Itu Otomatis Kan Apa namanya Demand Alias Permintaan Housing Perumahan Itu kan Juga meningkat Karena orang Kan butuh Tinggal Di sini Dan Orang Yang punya Duit Yang mau Invest Otomatis Kan Juga Melirik Oh Perse Atau Darwin Kayak Gitu Ternyata Ini Ada Perusahaan Tambang Yang Mau Bangun Proyek Di sana Mungkin Ayo Investasi Di sana Beli Rumah Atau Property Gitu Kan Nah Otomatis Itu Membuat Jadi Kayak Bubble Bubble Property Istilahnya Jadi Harga Property Itu Jadi Makin Naik 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 Terus Gitu Jadi Menanjak Menanjak Sampai Jadi Mahal Sekali Sampai Itu Sekitar Tahun 2014 Nah Itu Mulai Kayak Depik Kayak Puncaknya Proyek Mining Itu Gak Hanya Cuman Sebulan Dua Bulan Dan Selesai Guys Jadi Itu Bisa Sampai Bertahun Tahun Sampai Pick Ke Tahun 2014 Itu Istilahnya Lagi Tinggi Tingginya Terus Habis Gitu Drop Mulai Drop Dari 2014 Ke Atas Itu Mulai Drop Sampai Bisa Dibilang Crash Atau Anjlok Kayak Gitu Guys Nah Jadi Orang Orang Yang Beli Di Tahun Istilahnya Sebelum 2014 Itu Atau Mungkin Di 2014 Yang Pas Pick Itu Bisa Jadi Itu Kalau Mereka Jualnya Setelah Tahun 2014 Itu Mereka Bisa Rugi Contohnya Yang Terjadi Sama Mertuaku Ini Jadi Dia Beli Tahun 2008 2008 Itu Masih Happening Istilahnya Mining Konstruksi Mining Masih Happening Tahun 2008 Nah Kalau Misalkan Dia Jual Pada Tahun Mungkin 2013 Masih Oke Tapi Kan Dia Belum Jual Waktu Itu Anggaplah Pas Tahun 2018 Yang Lalu Sebelum Pandemi Waktu Aku Ngobrol Itu Juga Kisaran 2018 Ata 2019 Itu Ini Apa Dia Bisa Dibilang Bakal Rugi Atau Mungkin Cuman Pepuk Harganya Kayak Gitu Nah Terus Juga Untuk Temanku Ini Dia Juga Apa Namanya Kasusnya Juga Seperti Itu Dia Belinya Itu Pada Waktu 6 Atau 7 Tahun Yang Lalu Yang Saat Mining Itu Masih Happening Nah Terus Apa Namanya Dia Belinya Itu Sebenarnya Secara Kredit Gitu Kan Akhirnya Mau Dijual Aja Tapi Ternyata Ketika Mau Dijual Itu Harganya Anjlok Untung Dia Masih Tahan Tahan Waktu Itu Gak Sampai Dijual Di Tahun Sebelum Pandemi Kayak Gitu Dia Akhirnya Jualnya Itu Pas Waktu Tahun 2021 Ini Dimana Harga Property Itu Mulai Naik Lagi Kalau Misalkan Dijual Itu Tahun 2018 Gitu Guys Karena Aku Masih Ingat Banget Waktu Di Darwin Itu Tahun 2018 Itu Project Impact Sudah Selesai Sudah Mau Selesai Selesai Gitu Terus Jadinya Itu Kayak Banyak Pekerja Yang Kontrak Nya Tidak Di Perpanjang Jadi Mereka Harus Balik Lagi Kekotanya Atau Mungkin Cari Pekerjaan Lain Dimana Gitu Nah Otomatis Orang Orang Yang Dulunya Beli Rumah Disana Ataupun Sewa Rumah Disana Itu Akhirnya Kan Pindah Kalau Entah Itu Balik Kekotanya Masing Masing Atau Cari Kerjaan Di Tempat Lain Atau Balik Ke Negaranya Gitu Kan Otomatis Rumah Dijual Jadinya Banyak Permintaan Sedikit Ya Akhirnya Jadinya Itu Harga Rumah Anjlo Gitu Guys Apalagi Kalau Belinya Itu Pakai KPR Istilahnya Kalau Disini Itu Dengan Mortgage Nah Itu Sudah Harus Bayar Bunga Bank Juga Kalau Misalkan Mereka Butuh Jual Rumah Padahal Hutang Mereka Di Bank Belum Selesai Otomatis Mereka Harus Menjual Dalam Posisi Rugi Misalkan Dia Memang Butuh Pindah Dia Harus Jual Rumah Dalam Posisi Rugi Dan Mereka Harus Melunasi Bank Jadi Bukannya Untung Jadi Malah Rugi Misalkan Rumah Ditinggali Selamanya Mungkin Masih Oke Karena Daripada Bayaran Mungkin Bisa Jadi Oke Tetap Nyicil Rumah Tapi Kalau Dijualnya Pada Saat Tahun Harga Rumah Lagi Drop Otomatis Mereka Rugi Karena Pandemi Harga Rumah Sudah Mulai Naik Lagi Tapi Kalau Dipikir Jadi Aneh Pandemi Harganya Tambah Naik Kalau Kalian Mau Tahu Cerita Ceritanya Lebih Lanjut Kok Bisa Seperti Di Australia Naik Kalian Bisa Comment Nanti Kita Bisa Bahas Di Video Selanjutnya Oke Thank you For Watching See you Di Next Video Bye